Papa Raffi masih di blok ga sama Bella? Sehat selalu dan kesayangan Nah kita juga kan manusia biasa Bukan seperti bidadari atau malaikat Imagenya di depan TV tuh kamu ga pernah marah-marah Ya ngapain marah-marah di depan TV juga ga perlu Selalu mencoba Selalu berusaha Menempatkan namanya laki-laki itu adalah seorang pemimpin Kok mukanya hari ini bijak banget sih Kesalahan atau kekurangan yang ada di pasaran kita Itu dia bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan Menjadi perbincangan publik Jadi maksudnya silahkan aja Maksudnya aku ga peduli juga orang mau ngomongin Kecuali intervensi ke kita Tangan kita ini cuma dua Kita ga cukup menutup seribuan jutaan mulut orang Dua tangan ini kita tutup telinga kita saja Dan kita istighfar Dan kita doakan mereka yang ngomongin kita Supaya mendapatkan hidayah gitu Kali-kali saya selain Gratis Cepetan Dipentet Hembal merah Hembal merah Hembal merah Jangan lupa Cepetan Gratis Oke jadi kan hari ini Gak jadi syuting Terus aku sama Rafi bingung mau ngapain Jadi kita mau bikin video Q&A Tapi sebenernya aku harus bikinin dulu nih Kopi kesukaan kita semuanya Seperti biasa Torabica Creamy Latte Ini adalah kopi pertama dengan gua terpisah Dari zaman aku kuliah dulu di Australia Aku tuh selalu bawa ini Mana-mana tuh aku selalu bawa ini Biasanya aku tuh suka minta kirimin sama ada keluarga Yang dateng dulu ke tempat aku kuliah Atau aku bawa banyak dari Jakarta Gitu loh geng Pasti kan banyak bertanya-tanya Pasti kalian pada komen kan Waduh Videonya Creamy Latte terus Ya emang iya Tapi emang aku beneran minum Gitu loh Kita masukin gulanya Yang akan aku bikinin buat Rafi hari ini Dia sukanya manis Seperti aku Oke Kita kasih Air panas dulu Kita akan panas dulu Nanti kapan-kapan Kira-kira kalian mau tau gak Kalau aku biasanya minum Torabica Creamy Latte kayak gimana Karena Ada di aku punya tips-tipsnya Cara aku minum Torabica Creamy Latte Alah aku dulu jaman aku kuliah Ini tuh wangi banget Karena emang ini tuh terbuat dari Biji kopi pilihan guys Dan ini cream milknya Creamy milknya itu Dari New Zealand Ini aku mau ngebawain buat Rafi Halo sayang Halo sayang Ini dia kesukaan aku Torabica Creamy Latte Torabica Creamy Latte Kopinya lembut Creamy banget Nah ini tuh kopinya tuh lembut banget Tapi buat kalian kan pasti dikira Wah itu pasti mahal banget Enggak guys Sekarang ini cuma Seribu lima ratus Tapi kalo misalnya belinya sepuluh Itu cuma Sebelas ribu Wow Murah banget Ya udah Karena kita kan gak jadi syuting Jadi kita mau open Q&A Kita bikin IG story dulu Kita gak jadi syuting hari ini Tiba-tiba cancel Terus kita bingung mau bikin konten Jadi kita mau bikin Open question and answer Jadi nanti Open Q&A Kasih pertanyaan nanti kita videoin Eh kita bikinin Tips-tips Menghadapi gosip-gosip Wah Oke Kita udah post IG storynya Sekarang kita mau liat pertanyaan-pertanyaan dari Para netizen Kita udah lama nih Ngebuka open Q&A Biasanya buka sih Open Q&A Tapi biasanya Sama artis lain Dipenasaran Atau Biasanya di acara kita yang lain Di rumah celeb ya Tapi hari ini kita Open Q&A khusus untuk kalian Guys Gimana kopinya? Kopinya lembut Bikin good mood Iya Oke langsung kita buka nih Pertanyaan-pertanyaannya ya Ini adalah tips untuk Menghadapi gosip-gosip Atau berita-berita yang Tidak benar Tapi pertanyaannya juga banyak lah Cuman begitu doang Iya Tapi aku mah Maksudnya Gimana ya Karena kan Kita kan memang di dunia entertain Kadang Kalau artis itu Ada enaknya Ada enggaknya Enaknya bisa dikenal orang Disangkain duitnya banyak Padahal artis juga kadang Duitnya juga Kalau lagi seret mah seret Karena Raffi Ahmad juga pernah juga gak punya duit Tapi kalau apalagi Kalau ada gosip-gosip Nah itu tuh Ada kalau gue tuh Orang yang paling cuek Sebenernya gosip-cuek banget Gak pernah gue Mengklarifikasi ini Mengklarifikasi itu Kemarin gak bikin klarifikasi Kamu paksa-paksa aku Bukan Kecuali kalau itu Karena begini Kalau itu kan memang kemarin DM-nya banyak Sama kan kalau itu Memang sebenernya Aku juga Bikin klarifikasi itu Biar clear bahwa Kasian juga kan Si Tere-nya Nia-nya kan udah ngomong ke aku Tere-nya kan kasian juga Dia jadi Jadi orang-orang takut dia berperasangka Buruk ke Tere Padahal Tere kan Ya dia mah Gak sengaja Makanya aku Bikin klarifikasi Itu meng-clearkan Bukan bukan klarifikasi sih Sebenernya lebih meng-clearkan Bukan keadaan Supaya ya kita mah sate-sate aja Gitu loh sayang Tapi kita gak bahas itu Kita bahas tentang Gimana Tips-tips Menghadapi gosip Atau berita-berita Pertanyaannya aja Gak ada yang kayak gitu nih Udah ada nih pertanyaannya Yang enggak ini Aku mah dari aku Dari aku pribadi Mau kasih tips Kan banyak yang Banyak yang nanya Ya contoh ini kan Aku juga ada Gosip Katanya Ini sama cewek Itu sama cewek Megang cewek Begini cewek Begitu cewek Cewek-cewek melulu Nah aku mau kasih tips Bagaimana cara menghadapi Gosip-gosip Atau berita-berita Gitu loh Sok lah Nanti aku bahas nih Gigi dulu nih Gimana sayang? Ini pertanyaan dari Laras Pringgandini Tips sabar ala mama Gigi Tips sabar Kamu gimana? Jujur Sebenernya kamu Sesabar itu atau enggak? Enggak Sesabar itu atau enggak? Enggak Jujur enggak Maksudnya bukan Sabar itu tuh mungkin Tergantung sifat orang masing-masing Karena kebetulan aku tuh orangnya Memang cewek Dan gak peduli Tapi bukan arti itu Enggak peduli gitu Cuman maksudnya kalau Menghadapi apa-apa tuh kayak Yaudah aja gitu Jadi itu sebenernya Balik lagi ke Pribadi masing-masing orang Ya kalau menurut aku Tips sabar gini Enggak menurut kamu Aku sabar Tapi enggak juga Kamu juga suka ngasih sabar itu Tapi kamu bagus Imagenya di depan TV itu Kamu enggak pernah marah-marah Ya ngapain marah-marah di depan TV Juga enggak perlu Nah itu makanya Masa kita lagi berantem Tapi Gigi sering berantem sama aku Nah Gita juga kan manusia biasa Bukan seperti bidadari Atau malaikat Dia juga terkadang Pernah marah Pernah protes Tapi dia tahu Cara menempatkan dirinya Dan perkataannya Baik di depan media Yang memang bisa di-publish Buat orang banyak Atau yang memang dikonsumsi Untuk kita berdua Untuk pembahasannya Dia pinter Jadi dia tahu etika Kan ada orang yang emang Kalau di depan ngomongnya Bagaimana gitu Enggak memikirkan banyak orang Ada Tapi kalau kita sih Kamu temen puji video apa sih? Emang bener Makasih ya Iya sayang Coba dulu sih Tadi bilang gue pencetera Enggak apa-apa sih Coba gitu Amodo amat lah Pertanyaan dari Dari si Habib 1001 Tips bisa menjaga rumah tangga Ya kamu dulu deh Kalau buat aku nih ya Pribadi Ini pribadi ya Ini orang beda-beda Terutama aku Sebagai seorang perempuan Dan seorang istri Aku tuh walaupun Segimanapun juga Seorang istri Seorang perempuan Kalau buat aku pribadi ya Aku tuh selalu Mencoba Selalu berusaha Menempatkan Namanya laki-laki itu adalah Seorang pemimpin Jadi apapun yang dia bilang Itu selama itu tidak Merugikan kita Dan orang lain Aku tuh mencoba selalu nurut Dan mengikuti Apa kata suami itu dulu sih Jadi Kalau misalnya buat aku Karena Buat aku pribadi Dan setelah aku berpikir-pikir lagi Kalau di dalam rumah tangga itu Dua-duanya mau dominan Dan dua-duanya mau Apa Kekokohan Dan dua-duanya mau memimpin Susah gitu Jadi kalau aku Dan kebetulan aku tuh Orangnya memang penurut Bener gak, Sang? Bener Walaupun kadang-kadang Kadang-kadang Tapi kan semua orang tuh ada lebih kurangnya Kalau aku tuh kebetulan orangnya tuh suka Gampang bilang Iya, 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 iya gitu Jadi buat aku gak jadi masalah Untuk ngurut sama suaminya Bener Kalau aku pun Sebenernya gini loh Aku Enggak Merasa sebagai suami paling bener Enggak Dan Nagita pun Enggak seharusnya Jadi seorang istri Ikut terus sama suaminya Enggak Kadang kita bisa bergantian Kadang aku pun Mau mendengarkan Nagita Kadang Nagita Kadang Nagita pun Mau mendengarkan aku Yang paling pentingnya itu Kita bisa Saling membuka pikiran Saling menerima Terutama gini Kalau dalam pasangan Suami istri Kok kamu kayaknya mukanya hari ini bicak banget sih Menerima Menerima kelebihan Dan seseorang yang di samping kita itu Biasa Jangan suami istri Jangan kan aku deh Fans-fans aja Pasti senang menerima Kelebihannya Nagita Tapi Fans Kalau misalnya Ada kekurangannya Nagita Atau kekurangannya aku Kadang protes Itu kan Kita bayangin aja Fans yang segitu mencintai kita Nah Kalau suami istri beda lagi Saat Dia punya banyak kelebihan Enggak 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 seharusnya Aku juga Memuja-muja dia Enggak Justru Itu memang Udah pastilah Kalau kelebihan pasangan kita Kita akan terima Tapi Justru saat Kesalahan Atau kekurangan Yang ada di pasangan kita Itu dia Bagaimana kita bisa berdamai Dengan keadaan Kita bisa saling introspeksi Karena kadang begini loh Kesalahannya istri Belum tentu kesalahannya istri Pasti juga ada kesalahan aku Kesalahan aku pun Mungkin juga Ada kesalahan istri Jadi kadang Suami istri itu gak boleh Aku yang bener Kamu yang bener Aku yang salah Kamu yang salah Kalau kita bener Sama-sama bener Kalau kita salah Sama-sama salah Sama-sama mau memperbaiki Ya intinya adalah Kita harus saling bisa menerima Paling terpenting Menerima kekurangan Satu sama lain Gak ada pasangan yang sempurna Keliatannya Raffi Awad Teman lah Gita begini-begini Padahal kita juga Menjauh lah dari sebelumnya Gitu Jadi kita harus bisa saling menerima Kekurangan Harus bisa Saling memaafkan Tetapi bukan hanya itu Sama-sama mau Everybody changing Ya Pak Gigi itu Ngomongannya Raffi bener Kayak gitu kira-kira Bener Bijaksana gak? Bijaksana Masya Allah Ini ada pertanyaan dari Putri ZNN Gimana sih tanggapan Kak Gigi Buat orang yang sibuk Merusin rumah tangga Kak Gigi? Bukan urusan gue juga sih Silahkan Enggak Gak boleh Kamu gak boleh ngomong gitu Maksudnya Ngurusin itu kan Mungkin Maksudnya Kalau buat aku ya Buat aku ngomongin Buat aku ya silahkan aja gitu Kayak yaudah Jangan kamu bilang Bukan urusan Jangan Ini karena kita public figure Di depan Orang banyak Ya kita harus memaklumi Kalau diri kita ini Menjadi perbincangan publik Jadi maksudnya Silahkan aja Maksudnya aku gak peduli juga Maksudnya orang mau ngomongin Iya Kecuali Intervensi ke kita Tiba-tiba Tiba-tiba Ya jelas Aku mau diomongin apapun Gak pernah Gimana-gimana Apalagi kalau masalah tentang gosip Begini-begini Tapi kalau Ada orang yang udah mention nama Nah Istilahnya Sudah Nyenggol nama Gitu Nyenggol nama Jadi aku pun Mungkin akan mencoba untuk Speak up Tapi selama ini Kayak misalnya Kalau gosip cewek-cewek Aku mah Dibilang sama Nagita Kamu kalau ada urusan cewek-cewek Udah gak usah takut lah Aku bisa menjaminkan diri aku Hanya untuk kamu aja Tapi kalau untuk Di luar masalah cewek Masalah harga diri Aku bisa ngebayang Itu orang yang nonton Enggak ini beneran aku Tapi kalau Di luar itu Masalah keluarga Usik-usik masalah harga diri Masalah anak Itu Oh iya Pasti kita anak buah Bener Apalagi sesuatu hal Yang merendahkan kita Tapi kalau cuma nanya gosip-gosip-gosip aja Aduh Ada apa patah bilang Tangan kita ini cuma dua Kita gak cukup menutup seribuan jutaan mulut orang Dua tangan ini kita tutup telinga kita saja Dan kita istighfah Dan kita doakan mereka yang Ngomong kita Suka mendapatkan hidayah Masya Tuhan Ini ada pertanyaan dari Nur Ini bukan pertanyaan sih Nurulita R.H.M.D.Y.I.R.V.I.K. Gigi Aku baru-baru ini mimpi Pakak lagi hamil Selamat ya kak Amin Ini nanti tahun depan Amin Nanti kita launching anaknya Dari Muhammad Wilia Prilian Tips menjauhkan gosip itu mudah Jangan deket-deket cewek cantik kak Raffi Nah ini yang kalian jangan salah Terka Aku mau digosipin sama seribu cewek Mau diomongin sama jutaan orang Aku tidak akan mempermasalahkan akan hal itu Aku anggap angin lalu Tapi kalo istri aku sudah menegur aku Satu orang dia yang menegur Ya makanya baru aku akan langsung Langsung aku akan menggubris akan hal itu Karena buat aku Tadi kalo orang lain mau ngomong apa ya gak apa-apa Karena aku udah bilang sama Nagita Aku tuh orangnya cunihin Aku tuh memang orangnya genit Memang aku ramah sama orang Kadang aku merasa udah deket gitu Jadi kalo orang mau ngomong apa ya biarkan saya Yang penting istriku juga dia gak pernah gimana Dan dia tau Aku di depan gigi aja bisa peluk bisa cium cewek gitu Maksudnya Bukan cium gitu Cium kacipi gini Atau ngaku Sama siapa ya gini Maksudnya kan aku tuh orangnya Dan aku tuh kebetulan Kalo aku nih pribadi Kalo Nagitanya protes baru aku Tapi Nagitanya oke-oke aja Dan Nagitanya kalo ketemu siapa juga Ya gini-gini gak apa-apa juga Karena aku tuh kan kita kenal udah lama Maksudnya dari sebelum kita deket pacaran tuh Aku tuh udah kenal rasanya Memang orangnya kayak gitu Jadi buat aku tuh bukan jadi Gak jadi perkara gitu Kayak gitu kayak ngobrol sama cewek Aku ketemu mantang aku aja Misalnya Baik-baik aja Misalnya perlu ya Kayak adegan peluk Ataupun ketemu dia aja Eh apa kabar gini-gini Gak masalah Gak jadi masalah Jadi kalo ada yang ngomong Raffi jodong sama cewek Maaf Bukannya aku tidak menggobris Karena buat aku Kalo Nagita yang berbicara seperti itu Aku akan dengarkan Kalo temen-temen ya Ya aku Pasti akan jaga diriku sebaik-baik mungkin Bukan buat diri aku Tapi buat istriah aku Gitu sih Pertanyaan lagi nih Dari D D D Telfina Kak Gigi Tips menyikapi Temen-temen artis yang sekarang lagi marak pansos di Masalah artis lain Gak ada yang pansos Kadang-kadang tuh gini Kalo buat aku nih gini denger ya Ini buat aku pribadi Kadang-kadang buat aku tuh Kalo misalnya orang bilang Apa Iya nih si ini pansos Tapi gue juga siapa gitu dipansosin Jadi kayak Gak gitu juga sih sebenernya Gitu Kadang Kadang Aku sama Gigi ini Sering Sering sekali Duh ada azan lagi Kadulih Kadulih Oke lanjut Alhamdulillah Ya lanjut Kak Gigi Tips menyikapi temen-temen artis Yang sekarang lagi marak pansos Di masalah artis lain Bentar Itu mah sebenernya mungkin Kadang-kadang Kalo kita melihat itu Pansos atau nggak Itu tergantung dari kita tuh Positif tinggal apa nggak Kalo kita positive thinking mungkin Nah gini Gue udah Dengar dulu Kadang-kadang Kita ga bisa bilang itu pansos atau nggak Gitu atau nggak Karena kan mungkin kadang-kadang Misalnya Satu temen dan temen yang lain Mungkin kenal bukan pansos Tapi ya mungkin Ya gitu ga biasa semuanya dilihat itu Sebagai pansos gitu Gini 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 Udah lah positive thinking aja Ngapain orang pansos gitu Positive thinking itu perlu Di kita Positive thinking dari kita itu perlu Tapi Tapi Kadang kan yang menyatakan itu pansos Atau nggak Kadang netizen Jadi kalo aku sendiri Mencoba untuk Berfikirnya gini Kalo ada masalah Ada apa Aku sih memang orangnya kan Ah udah deh Gak peduli Bukan gak peduli Ah udah biarin aja Tapi kadang Aku sama Gigi tuh Kita tuh suka lupa Kita berada di posisi mana Karena kita tuh memang Aku sama Gigi Sampai detik gini aja Kita tuh gak merasa kita Punya nama besar Kita tuh Kadang suka lupa Kadang kita merasa kita Manusia biasa aja Contoh aja Misalnya Kalo Satu masalah Bukan nempelnya sama kita Satu masalah Nempelnya sama Mary Tadi ya Contoh Sama temen Sama siapa Mungkin gak jadi berita Karena sama kita Bisa jadi berita Jadi kita tuh suka lupa juga Kalo kita memang Profesinya itu artis Selebritis Ya dengan Positioning kita sekarang Sesuatu yang memang Yang harus gak jadi masalah Malah bisa jadi Bukan jadi masalah Tapi bisa jadi meluap Dan meluas Nah itu kadang Kita suka Lupa Karena itu Tapi juga kita Ini introspesi kita juga Kadang kita juga harus Sekarang karena Dunia media sosial Ini udah terlalu Segala rupa Berita itu Bisa cepat jadi bola liar Dalam hitungan menit Bukan hitungan hari Hitungan menit Jadi sebenernya Kita juga harus tau Mana ini kira-kira yang pansos Mana yang bukan Mana yang bisa menjadi bumerang Mana yang memang Kitanya juga harus jeli Jadi kalo pansos atau itu Yang menilaikan Sebenernya netizen Tapi kita harus Memang jeli juga Jadi kadang Kita tuh kadang Suka gak sadar juga Ada juga Memang aku akuin Ada orang yang Secara kita Gak menyadari itu Memang pansos ke kita Tapi kita gak menyediakan hal itu Tapi orang yang melihat Ada juga yang memang Tulus Ada juga yang memang Tidak sengaja Ada juga memang yang Pengen Membuat satu Jadinya Tanda kutip Gimik yang panjang Ada Jadi sebenernya kita juga Harus menyediakan hal itu Itu introspeksi dari kita Kalo dulu waktu jamannya Artis belum punya media sosial Ibaratnya Semuanya memegang Kendalikan teman-teman Dari media infotainment Semuanya itu tergantung Di media infotainment Yang menggiringkan Media infotainment Tapi sekarang media Udah semakin banyak Ada media infotainment Ada media sosial Ada media apa Jadi yang menggoreng itu Bisa banyak pihak Jadi kita memang sekarang Harus lebih pintar Itu sih Dan diadaan buat semuanya Juga harus lebih pintar juga Jangan Bijaksana dalam bersikap Bijaksana dalam menjawab Iya Harus Karena sekarang Mata dunia itu udah banyak banget Mata dunia itu udah Mata uang Mata netizen Itu udah Mata dunia Mata dunia lah Kita dirumahnya bisa gak jadi private Gak bisa jadi private Hai cinta Hai cinta Aduh ada anak kesengah Sini dong Pulang sekolah ya Penuk-penuk papanya Cepet Satu Cepet Gak apa peluk mamah Sedih loh papanya loh Senang banget guys Anak pulang sekolah Tuh sini dong Papa udah siapin lagu baru buat AHA Mau denger? Gak tau mama tadi Bukan yang baru lagi Eh peluk dulu dong mamanya Lek dong Lek bong Ya Ah udah tau belum Salim dulu dong sayang Pulang Salim dulu dong sayang Masa pulang gak cium mame pak Mama Mama aja deh Cium lu Aaaaah Gak apa juga Sebenernya Kita tuh Sekarang juga udah punya anak Jadi kadang Rekam digital itu kan Sampai Anak cucu kita itu bisa ingat Jadi Ini ada yang gilipin nih Dari fans nih Kita harus Mencoba bijaksana Supaya Anak-anak cucu kita nanti juga Bisa Lebih baik lagi Dalam bersosial media Ini kan pasti mereka-mereka yang menurutkan Lihat dulu ini dari fans Ini dari fans Hei Ini dari fans Eh ini roket ah dari Korea Dari Renaldi Tanu Jaya Terima kasih ya Yang udah kasih fans Eh udah deh gue mau main sama anakku deh Silah patut pulang Pak ini pak Sorry Ini aku Udah udah Masih ada pertanyaan emang Ada pertanyaan terakhir cuman Gak tau mau di jawab Atau engga Ini yang lagi Beredar belakangan ini nih Papa Raffi masih di blog gak sama Bella Sehat selalu dan kesayangan Amin Mau di blog gak? Gak udah gak usah di jawab Gue mau main sama Rafathar Terima kasih Jangan lupa di like, di subscribe, di like, di share, di comment Terus nonton terus video darilah Oke guys